Horas, Salam Reformanda Masihah Holongan Kitab suci yang kudus Tak ternilai hargamu Bila ku memacamu Ku mengenal diriku Bila jiwaku letih lesu Ku terhibur oleh firmannya Iman ku semakin tegu Menghadapi dunia Renungan Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan Kitab suci kepada kita Tema renungan kita Dikobarkan oleh pemberitaan Injil Ayat renungan kita Mengungkap adanya perubahan Terima kasih Berkobar dengan iman dan pengharapan Setelah mendengar Keterangan kitab suci Dan mata mereka terbuka Dan mata mereka terbuka Selalu ada hal yang membuat kita sedih Sakit Kecewa Ragu Dan masih banyak lagi Itu semua harus kita hadapi Memang sulit Namun itu bukan kenyataan akhir Dan hakiki Sebaliknya Pada akhir segalanya Selalu ada harapan Kesembuhan Pemulihan Iman Kedamaian Dan kegembiraan Itulah janji kebangkitan Kematian dan kekecewaan Bukanlah kata akhir Melainkan Kehidupan Dan kasihlah Kata akhir bagi kita Inilah pesan yang disampaikan Lukas Kesedihan dan kekecewaan kita Akan digantikan dengan Hati yang berkobar-kobar Bagaimana itu terjadi? Kita berkumpul pada hari Minggu Hari kebangkitan Dan setiap hari kita membaca kitab suci Untuk mengingat kembali Kenyataan dan janji Injil Tuhan Apakah itu berarti Hotbah harus selalu membara Dan musik harus selalu menggemparkan Sehingga hati kita berkobar? Tidak Hotbah dan musik gereja harus Membukakan kita Pada kitab suci Sehingga Hati kita terbuka Pada janji Injil Kita pun Semakin bersemangat Untuk mendengar Dan berkobar-kobar Karenanya Kita berdoa Ya Tuhan Ingatkan kami selalu Dengan firman-Mu Agar hati kami Berkobar dengan iman Harapan dan kasih Dalam nama Yesus Amin Amin Al-Mu 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 Sengsara hidupku, ku berserah Ku tahu Tuhan, rancangan kasihmu, ku berserah Di jalanku yang susah dan terjatuh Pada Tuhan, ku tetap beriman Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus Menyertai kita sekalian Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat, tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus